Intro Pemirsa akibat pasang besar air laut sejumlah titik alami banjir Genangan yang terpantau di daerah jembatan bongkok hingga gajah mada Pasar batu dan daerah pesisir lainnya seperti Karangrejo dan Karanganyar Pantai Genangan air yang terjadi di beberapa titik membuat sejumlah warga was-was turunnya hujan Jika kondisi pasang besar disertai dengan hujan maka akan dikhawatirkan terjadi banjir besar yang melanda kota Tarakan Salah satu warga RT3 Kelurahan Sebengkok mengakui jika tiap tahun memang akan terjadi pasang besar Namun jika sampai banjir besar itu selalu terjadi tiap 4 tahun sekali Diperkirakan juga air laut bertambah tinggi setiap 4 tahun Hal ini bisa dilihat dari tingginya genangan yang terjadi di beberapa wilayah tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Untuk mengantisipasi pasang besar warga sekitar terus bersiaga dan berjaga sambil mengamati kondisi genangan air Warga memprediksi puncak genangan air akan terjadi Senin malam Fitriya Rizkina, Equator TV